Jembatan penghubung antar desa di desa Celebung Kecematan Pembulan Kaupaten Bojonegoro terputus diterjang banjir bandang sudah mulai dibangun dalam karya bakti TNIAD. Percepatan pembangunan jembatan ini diharapkan mampu membantu kemudahan fasilitas jalan bagi warga di wilayah selatan Bojonegoro. Jembatan penghubung antar desa Celebung dengan Dusun Maur kecamatan Bumbulan ini kondisinya sudah putus, tidak bisa diakses warga sekitar semenjak 2 tahun lalu. Dorongan dari masyarakat untuk menggunakan akses jalan lebih cepat menuju Kabupaten Nganjuk mendapat perhatian dari jajaran TNIAD. Nota kesepakatan kerjasama SK Kamigas dengan Kodim 0813 ditekan pada Juni lalu. Para prajurit TNIAD dari Kodim 0813 Bojonegoro bersama warga sekitar melakukan gotong royong dengan target waktu 115 hari atau pada September 2020. Pembangunan jembatan yang membutuhkan dana sekitar 2,6 miliar rupiah akhirnya mendapatkan kepedulian pihak Operator Migas Blok Cepu dan Asiasara SK Kamigas melalui Exxon Mobil Cepu Limited. Akses jembatan ini sangat penting bagi masyarakat kecamatan Bumbulan dengan pembangunan jembatan antar desa Celebung selain sebagai serangan transportasi juga diharapkan bisa membantu menokrak kembali ekonomi warga. Dengan adanya kerjasama antara SK Kamigas dengan TNIAD dengan Angkatan Darat, dalam hal ini dengan Kodim 0813 Bojonegoro, tidak karena-karena pembuatan jembatan ini. Dan mudah-mudahan dengan nantinya selesainya jembatan ini bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Hasilnya semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Di suasana COVID-19 ini saya melihat saya bukan hanya tentara saja yang mengujakan masyarakat juga antusias, karena ini nantinya adalah untuk kepentingan masyarakat. Ini adalah salah satu karya baksi. TNIAD Katan Darat, Exxon, kemudian SK Kamigas yang telah memberikan CSR-nya untuk membangun jembatan ini. Kolaborasi antara pemerintah daerah, terus SK Kamigas K3S dalam hal ini Exxon dengan TNIAD untuk membantu masyarakat dalam kebutuhannya transportasi di mana jembatan ini ambrog. Jadi ini kerjasama, kolaborasi sebenarnya yang dilakukan. Selain melakukan peninjauan kegiatan karya bakti, pembangunan jembatan celebung, rombongan yang didampingi, Pang Dam 5 Prawijaya, Majen TNI Pidodo Iryansa, beserta para asisten kas Dam 5 Prawijaya, juga hadir dan Rem 082, CPJ, Kolonel Infantri M. Daryanto, dan Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Infantri, Bambang Haryanto, serta dari pihak SK Kamigas dan EMCL, melakukan penyerahan bantuan ke warga sekitar berupa 50 paket sembako dan 2 paket Al-Quran, serta buku ikro. Dari Bojonegoro, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan.